5 pengakuan Roby Shine soal hinaan Billy Saputra ke istrinya berujung laporan polisi Disjoke atau DJ Roby Shine melaporkan presenter Billy Saputra ke polisi karena diduga telah menghina istrinya, Nastasya Shine Roby Shine melaporkan Billy Saputra berawal dari percekcokan mereka di sebuah acara televisi Saat itu, Roby Shine dan Nastasya Shine menjadi bintang tamu di acara yang dipandu oleh Billy Saputra itu Nah guys, berikut adalah rangkuman perseteruan antara Roby Shine dan Billy Saputra Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya Terima kasih Nomor 1 Roby Shine bercerita kronologi bermula saat ia dan sang istri diundang di acara talk show dengan presenter Billy Saputra Jadi kita pergi syuting dan dipanggil TransTV Kita senang sekali dipanggil dan bahagia sekali kita Diundang di acara kuis Ungkap Roby di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 22 bulan 9 2002 Roby pun mengaku dirinya sudah bersikap sopan kepada Billy yang dianggapnya sebagai artis senior dengan menyapa dahulu Jadi kita datang, tapi kita say hi, kita hormati Billy itu artis senior saya siapa dia duluan Ungkapnya Istri dihinah Menurut pengakuan Roby, Billy justru mengatakan hal yang tak mengenakan soal istrinya Akan tetapi, tiba-tiba dia mengomong enggak baik sama istri saya kan Saya bahkan bilang enggak boleh dong ngomongin istri orang begitu ucapnya Pria yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu pun menegur Billy Saputra Kita ngerti orang baru Dia terkenal tapi dia tidak harus kata-katain istri aku Ungkapnya lagi Bagian ketiga Disebut tak minta maaf Setelah ditegur Lanjut Roby Shine Billy Saputra disebut merasa tidak bersalah dan semakin mengolok-ngolok Nastasya Dia jawabannya bukan minta maaf Malahan mengatakan istri saya ngomong hal-hal yang enggak benar Ungkapnya kembali Dia ngomong kotor-kotor bahasa yang diucapkan di video Kapan istri saya ngomong kotor tutur Roby Bagian 4 Diusir Roby Shine mengaku shock karena baru pertama kali mengalami kejadian tersebut Padahal menurutnya ia dan sang istri tak pernah menghina orang lain Ini seumur hidup baru pertama kali kita ngadepin masalah kayak gini Semua kita syuting ketemu yang terkenal-terkenal Kemarin kita syuting sama yang artis terkenal Bunda Inul Sama selain Nggak ada kata-kata yang kita jahat-jahat Ujarnya Bahkan Roby mengaku dirinya dan Nastasya sempat diusir oleh Billy Selepas insiden tersebut Kan dia tuh pembak acaranya di program itu Kata dia Udah keluarin aja tuh orang Kita diusir sama dia Saya mengerti dia mungkin dia hebat Saya tahulah dia terkenal Nggak apa-apalah Saya pulang Saya nggak jadi syuting Lanjut Roby Shine Nomor 5 Lapor polisi Setelah kejadian tersebut Tak terima dengan perlakuan Billy Syaputra Roby Shine lantas melaporkan adik almarhum Olga itu Ke Polres Metro Jakarta Selatan Atas kasus penghinaan dan pencemaran nama baik Sampai jumpa di video selanjutnya